Intro Kalimantan Selatan memiliki sungai-sungai elok yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keberadaan sungai-sungai ini turut mempengaruhi aktivitas penduduknya. Salah satunya dengan munculnya banyak pasar tradisional di atas sungai yang dikenal dengan nama pasar terapu. Nah, kali ini kita di pasar terapung Lok Baitan. Aktivitas perdagangan di pasar terapung ini ramai sejak pagi buta dan mencapai puncak pada jam 6 sampai 8 pagi. Wah, pantesan kita berangkat subuh biar gak ketinggalan aktivitas pasar terapungnya. Kali ini kita berada di pasar terapung Lok Baitan. Namun, Maten Banja. Bersama aja aja yang cantik. Boleh tahu sekali, yang pastinya ketika datang ke pasar Lok Baitan langsung diserbuah aja-aja yang cantik. Sayang-sayang punya metik, punya ninja, aja aja cantik sudah ada yang punya. Iya. Nah, jadi aja aja di sini banyak menawarkan jualan-jualan yang mereka bawa pakai jukung. Kebanyakan yang berjualan di sini memang kaum perempuan. Yang menjadi khas pedagang di sini berjualan dengan menggunakan jukung atau perahu kecil memanjang. Suasana perahu berdesak-desakan satu sama lain menjadi hal yang wajar karena mereka mencari pembeli. Tuh liat, perahu kita ini banyak didatangi acil-acil atau ibu-ibu menawarkan barang dagangannya. Keberadaan pasar apung di Kalimantan Selatan sudah ada sejak pertengahan abad ke-16. Ketika awal berdirinya kerajaan Banjar. Awalnya, Sultan Suryansyah mendirikan kerajaan di tepi sungai Kuin dan Barito yang menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Aktivitas perdagangan di tepi sungai ini pun tumbuh pesat mengingat posisinya berada di pertemuan beberapa anak sungai. Akhirnya pasar apung pun menjadi berkembang secara alami dan masih ada sampai sekarang di Kalimantan Selatan. Jenis dagangan yang diperjual belikan umumnya hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Seperti buah pisang, rambutan, dan lain-lain. Di pasar terapung Lokbah Intan ini tidak hanya menjual buah, sayur, ataupun juga berbagai macam kue. Tapi di sini ada yang unik, dia menjual soto dan juga sate yang langsung berjualan di atas jukung. Lapa, Kak? Sudah? Sudah-sudah, ya. Ini dia, sate ayam yang dimasak langsung di atas perahu. Kalau dilihat sih, sate ayamnya lebih besar ya daripada sate ayam pada umumnya. Aktivitas di pasar terapung Lokbah Intan masih ramai. Para pedagang di sini datang dari beberapa kampung yang tak jauh dari anak Sungai Martapura. Seperti Sungai Paku Alam, Sungai Lange, dan Sungai Sakabunut. Selain menjadi objek wisata yang unik, para wisatawan lokal maupun mancanegara bisa berbelanja beranekan kebutuhan. Kebetulan nih, Tami, kita mau masak makanan khas Kalimantan Selatan yang berkuah santan yang kental. Nah, kita cari ibu-ibu yang jual aneka macam bubu dapur. Nah, itu dia. Kayaknya ada kelapa parut juga nih. Ya, berapa semua, Nincil? 17 ribu. Nincil lah, duit-nincil lah. Duitnya pas. Ditukar, Cil lah. Asi-asi. Dengan keunikan, Pasar Trapung Lok Baintan ini menjadi ciri hati sendiri di pasar ini. Dan dengan harga yang sangat terjangkau, 17 ribu saja, kita sudah mendapatkan bahan makanan seperti imun-timun, tomat, cabai, dan juga kelapa. Setelah ini kita akan masak-masak ya, Tami, ya. Semua bahan-bahan sudah siap. Langsung kita olah bumbu-bumbunya. Soal bumbu, serahin ke ulun saja ya. Bahan-bahan yang dihaluskan hampir sama dengan pembuatan bumbu kare atau gulai. Setelah agak halus, baru tambahkan cabai rawit merah dan cabai merah. Dan ulet kembali semua bahan tadi sampai benar-benar halus ya. Jangan lupa, Tami. Ada gula merah. Gula merah merupakan bahan yang harus ada ketika memasak ayam masak kare. Anak negeri, kali ini kami akan masak ayam masak kare. Ayam masak kare ini adalah salah satu makanan khas Banjar. Sudah kami siapkan semuanya. Habisnya apalagi, Cil? Angkat ayam. Angkat ayam kecil lah. Bahan utama masakan ini adalah ayam. Mau ayam negeri atau ayam kampung, bebas sesuai selera kalian. Tapi sebelum diolah, ayamnya harus sudah direbus dulu ya. Setelah ayamnya menjadi lebih empuk, baru kita potong kecil-kecil ayamnya. Makasih ya, Tami, atas tips memotong ayam yang baru direbus. Bumbu yang sudah ulun-ulep tadi, kita tumis dengan minyak panas ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Nah, kita aduk sampai kuah santannya agak mengental. Terakhir, baru deh masukkan potongan ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Ada negeri, bedanya gulai dengan kare. Kalau gulai menggunakan bahan dasar yaitu kelapa sangrai, sehingga bumbunya lebih kental dibandingkan dengan kare. Kalau kuahnya sudah semakin kental, tandanya ayam masak karenya sudah matang. Memang rasa dari ayam masak kare ini nyaman banar, alias enak banget. Rasanya beda dengan kare ayam. Kalau ini, rempah-rempahnya tidak terlalu kuat. Selain itu, kuahnya rasanya manis pedas, karena ada tambahan gula merahnya. Ayamnya juga empuk. Pas deh kalau dimakan dengan nasi hangat. Selamat menikmati.